Pemerintah Kota Jambi bakal sanksi ASN dan P3K yang tidak hadir pasca libur lebaran Idul Adha kemarin. PKPSDM Kota Jambi mencatat ada sekitar 20 orang yang tidak hadir tanpa keterangan. Hari pertama kerja pasca libur lebaran Idul Adha tahun 2024 kemarin, masih ada aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tidak hadir. Berdasarkan catatan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jambi, ada sekitar 50 hingga 60 ASN dan P3K yang tidak hadir. 20 diantaranya tidak hadir tanpa keterangan, sementara sisanya mengajukan cuti dengan alasan masih menjalankan ibadah haji dan izin cuti dengan alasan lainnya. Kabit Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan PKPSDM Kota Jambi yang diperjebutkan, pihaknya akan memberikan teguran maupun peringatan pada pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan. Sanksi juga akan diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika kehadiran ASN diri dengan pemerintah Kota Jambi itu yang tanpa keterangan dengan alasan besar itu tidak sampai 1 persen. Dari jumlah total ASN sebanyak 7 ribu lebih orang. Jadi mungkin sekitar 10 sampai 20 orang itu yang tidak hadir tanpa keterangan. Bu, mungkin bagi mereka yang tidak hadir ini seperti apa Bu? Untuk yang tidak hadir ini, biasanya ada pembinaan dari atasan langsung ataupun berupa surat peringatan. Tapi semuanya itu memang dilakukan oleh atasan langsung dan itu mulai-mulai. Sebelumnya pemerintah Kota Jambi telah mengimbau ASN dan P3K untuk tidak menambah waktu libur pasca lebaran Idul Adha. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terkait aturan libur ASN.